Intro Petugas Polda Metro Jaya bersama dengan Badan Urusan Logistik dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Acara tersebut berlangsung di lapangan Ditres Krimsus Polda Metro Jaya sekaligus melaunching dan melaksanakan press release terkait pelaksanaan operasi pasar di wilayah DKI Jakarta menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru. Acara launching dipimpin oleh Wakap Polda Metro Jaya Brigjen Paul Purwadi Arianto yang mewakili Kapolda Metro Jaya dan dihadiri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Ibu Cahya Widianti, Direktur OPP Perum Bulog Bapak Kurniawan Gunarso, Kabak Ketahanan Pangan Dinas KPKP DKI Jakarta dan para pejabat utama Polda Metro Jaya. Kegiatan gerakan stabilisasi pangan ini akan berlangsung selama 8 hari, mulai tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 dan akan dilaksanakan di 11 titik di wilayah DKI Jakarta sehingga pasokan dan harga pangan atau bahan pokok di ibu kota tetap dalam kondisi yang stabil. Dalam sambutannya Wakap Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa dengan terjaganya stok pangan maka akan mempengaruhi stabilitas harga. Pihaknya pun memastikan akan terus berupaya menjaga dan mengamankan stabilitas harga pangan hingga akhir tahun mendatang dan mengawasi adanya potensi kecurangan atau permainan harga di pasar. Komoditas yang dijual di dalam kesempatan launching ini terdiri dari beras, gula pasir, dan minyak goreng. Selanjutnya dilakukan pelepasan mobil Dinas Polri yang mengangkut sembako oleh Wakap Polda untuk menuju ke titik lokasi giat operasi pasar. Pada kesempatan siang ini kami melakukan kegiatan dalam rangka gerakan stabilitas harga di wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Kami melaksanakan kegiatan ada di 11 pores, kecuali pores Bandara Sulta dan KP3. Gerakan ini mungkin dilakukan di tempat lain secara nasional. Dalam gerakan ini kami melibatkan kepolisian bergabung dengan petugas dari DKI, kemudian dari bulog, tujuannya menjual barang ini ke pasar di tempat-tempat strategis. Ya mungkin tidak dekat pasar, di tempat-tempat masa-masa yang padat penduduk dengan harapan masyarakat dapat menikmati harga yang telah ditetapkan dari bulog. Kita bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.